Intro Pemirsa kita ke Halmahera Barat Desa Lapasi, Kabupaten Halmahera Barat masuk program unggulan Kemenparekraf sebagai anugerah desa wisata tahun 2022 Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno turun langsung menyambangi desa ini Desa Wisata Lapasi, Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat adalah salah satu dari 50 desa yang mendapat anugerah desa wisata Indonesia tahun 2022 Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno pun berkesempatan mengunjungi desa ini Kunjungan Menteri Sandiaga Uno didampingi Bupati Kabupaten Halmahera Barat, James Uang, Kepala Dinas Pariwisata Halmahera Barat dan sejumlah tamu undangan lainnya Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI Tahun 2022 merupakan program unggulan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sebagai penggerak kebangkitan ekonomi dan pengembangan pariwisata Indonesia Kedatangan Menteri dan rombongan ini disambut antusias warga desa Lapasi dengan berbagai tarian tradisional Usai diterima, Sandiaga Uno pun berkesempatan berdialog dengan warga terkait pengembangan desa wisata Lapasi Pantai Lapasi sendiri merupakan potensi pariwisata yang sudah dikembangkan sejak tahun 2018 Alasan pengembangan Lapasi adalah ingin menjadikan desa sebagai salah satu destinasi pariwisata Mengingat banyak potensi yang dimiliki Lapasi Halmahera Barat, terutama pada panorama alam dan kuliner Pantai Lapasi adalah dikelola oleh Karantaruna, anak muda yang inisiatif sendiri membangun sejak tahun 2018 Pak Karena kita melihat banyak potensi yang ada di desa, bahwa desa wisata Lapasi bisa kita menjadi desain untuk menjadi bagaimana bunaya itu bisa terjual di salah satu destinasi dan banyak hal yang kita buat di sini Pak Menanggapi kemauan yang kuat dari warga Lapasi untuk menjadi desa wisata mendapat tanggapan yang positif dari Sandiaga Uno Dari hasil kunjungan dan paparan masyarakat terjawab sudah, ada kesan positif dari keberadaan desa wisata Lapasi Baik dari kuliner dan panorama alamnya termasuk fenomena sunset yang bisa dimanfaatkan untuk program wisata Saya tadi sangat berkesan dengan festival Pantai Lapasi ini menurut saya ada kulinernya, ekonomi kreatifnya, kerajinannya dan juga keindahan alam Tapi yang saya dengar sangat menarik di sini adalah festival sunset Jadi menarik dancing di sunset, itu yang paling berkesan menurut saya dan ini yang perlu kita tingkatkan bahwa belum lengkap kita beromantisme kalau belum berdansa di sunset Pantai Lapasi Sementara itu Bupati Halmahera Barat James Uang menyambut baik ditetapkannya desa wisata Lapasi sebagai salah satu desa terbaik peraih anugerah desa wisata Indonesia tahun 2022 Hal ini tentulah sangat membanggakan karena dapat berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat setempat termasuk akan meningkatkan kunjungan wisatawan ke desa ini Ini akan menumbuhkan ekonomi dan menambah lapangan kerja bagi masyarakat Halmahera Barat Selama ini memang ini berjalan manual pementeri Tetapi kunjungan masyarakat ke desa ini apalagi hari minggu, hari libur itu sangat padat pengunjung yang ada di Halmahera Barat ini Sehingga dengan kejadian pementeri ini akan menjadi semangat, menjadi support bagi desa terutama kepala desa Terus mengembangkan desa ini sehingga ini bisa menemukan ekonomi pasca pandemi Kemudian membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang ada di sekitar sini Menteri Sandiaga Uno pun berkesempatan menikmati aneka tarian di Pantai Lapasi Selain aneka tarian, Sandiaga Uno juga berkesempatan mencicipi aneka kuliner lokal khas Pantai Lapasi Di kesempatan ini pula, Sandiaga Uno menyerahkan penghargaan desa wisata Lapasi sebagai desa wisata terbaik Serta mendatangani prasasti penetapan desa tersebut Tim Liputan Gamalama TV